Hai LCUs, welcome back to our channel Kampung Inggris LC with me Miss Ervie in Titu Teaching Tutorial Program. Nah, kalian masih sering mengatakan no untuk mengatakan tidak? Aduh, itu tuh udah kuno banget. Tau gak sih? Ada lho istilah-istilah keren yang bisa kalian gunakan untuk mengatakan no. Mau tau apa aja? Langsung aja ini dia videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan klik tombol lonceng disini. Belajar Bahasa Inggris hanya di LC. LC, makes everyone speak. Yang pertama adalah kata no. Nah, kalian bisa mengatakan kata no untuk mengganti kata no. Contohnya tuh seperti ini. Would you like to go with me? No, gak mau. Nah, tapi aturannya untuk no ini digunakan untuk konteks informal ya. Next, yang kedua. Nah, kalian bisa menggunakan old love too, but I can't. I would love too, but I can't. Gunakan kata itu untuk mengganti kata no, biar Bahasa Inggris kalian makin keren. Yang ketiga, untuk mengganti kata no, katakanlah not this time. Want to go with me? Not this time. Yang keempat, katakanlah maybe another time or maybe next time. Untuk mengganti kata no, biar Bahasa Inggris kalian tuh makin keren. Selanjutnya, oh, yang kelima. Selanjutnya, kalian juga bisa mengatakan kata not now atau by now. Untuk mengatakan kata no. Not now or by now. Kata keren selanjutnya yang bisa kalian gunakan untuk mengganti kata no adalah I wish I were able to. I wish I were able to. Selanjutnya, untuk mengganti kata no, kalian juga bisa mengatakan seperti ini. I really appreciate you asking me, but I can't do it. I really appreciate you asking me, but I can't do it. Selanjutnya, kalau ada teman kalian yang minta bantuan, kayak gini. Would you like to help me? Nah, kebetulan kalian gak bisa. Jangan lagi mengatakan kata no, karena itu udah kapan. Kalian bisa mengatakan sorry, no can't do. Lebih keren kan Bahasa Inggris kalian? Gunakan kata itu ya. Sorry, no can't do. Kata yang terakhir, kalian bisa gunakan kata Would you like to help me? Nah, nah, nah. Nah, nah ini tuh sama dengan kata no yang tadi. Ini tuh digunakan untuk konteks informal. Oke, segitu dulu ya. Kalau dari Miss Ervie, tapi kalau kalian kira-kira punya kata lain, kata keren lain, kalian komen di bawah. Kira-kira apa aja ya kata yang bisa kita gunakan untuk mengganti kata no, biar Bahasa Inggris kita makin keren gitu ya. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan biar kita semakin semangat gitu ya buat videonya. Kalian juga jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke semua kontak yang ada di HP kamu. Biar makin banyak yang bisa Bahasa Inggrisnya. Dan kalau kalian mempunyai pertanyaan terkait materi yang pengen kita untuk buatkan, komen juga di bawah. Dan satu lagi yang harus kalian ingat, mau belajar Bahasa Inggris? Hanya di Kampung Inggris LC.